Aksi seorang emak-emak mengejar baling motor di Gangha, Jalan Rawabadak Barat, Kelurahan Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara, terekam CCTV. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu 9 Maret 2022 lalu. Sosok emak-emak itu akhirnya terungkap, ia ternyata adalah Nur Hayati atau Akrab Bisapanur berusia 46 tahun. Lebih detailnya terkait kejadian ini akan dilaporkan reporter Tribun Jakarta ada Rekan Gerard Leonardo Agustino yang sudah terhubung bersama kami. Silakan Rekan Gerard. Ya, selamat siang Dea dan juga Tribuners. Dapat saya laporkan bahwa memang pada Rabu 9 Maret 2022 kemarin aksi pencurian yang dilakukan oleh dua orang pelaku terjadi di Gangha. Tepatnya di Jalan Rawabadak Barat, Kelurahan Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, di mana memang Dea dan juga Tribuners, kedua pelaku ini mengincar motor salah satu warga yang berada di Gangha Sempit di wilayah tersebut. Dapat saya laporkan dari rekaman CCTV yang merupakan milik warga di lokasi, terlihat kedua maling ini awalnya datang ke lokasi dengan berboncingan dengan menggunakan adanya satu motor dan salah satu pelaku berperan mengawasi situasi di motornya, sementara pelaku yang kedua berperan menjadi eksekutor dalam upaya pencurian motor ini. Dea dan juga Tribuners dapat saya laporkan bahwa pelaku yang berperan sebagai eksekutor awalnya sempat mengecek atau masuk ke salah satu indekos di mana tempat motor incarannya ini terparkir dan si pelaku yang berperan sebagai eksekutor sempat mengecek kondisi di sekitar lokasi setelah memastikan bahwa situasinya aman, pelaku yang berperan sebagai eksekutor ini langsung berupaya melakukan pencurian terhadap motor Honda Beat yang terparkir di depan indekos tersebut. Pencurian yang berlangsung dalam kurun waktu sekitar satu menit ini memang sempat dilihat oleh pengelola indekos, Siap Ninur Hayati, dan yang bersangkutan sempat langsung berupaya mengejar kedua pelaku yang sayangnya dapat atau berhasil mengambil sepeda motor milik penghuni kos ini, Dea dan juga Tribuners. Dapat saya laporkan juga bahwa Nur Hayati menyatakan kedua pelaku ini diduga merupakan pelaku pencurian sepeda motor yang sudah beraksi berkali-kali karena memang Nur Hayati melihat ada ciri-ciri tertentu yakni pada bagian helm dan juga tas kulit yang dipakai oleh salah satu pelaku dan memang menurut penuturan Nur Hayati ciri-ciri ini adalah ciri-ciri yang dia lihat dari kasus-kasus pencurian motor lainnya di wilayah Koja dan juga di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Ada pun Dea dan juga Tribuner saat ini penghuni indekos yang bernama Imelda atau korban kehilangan motor ini sudah melaporkan kejadian ke pihak Kose Koja dan saat ini kasusnya masih ditangani oleh aparat kepolisian. Dea Baik, di menurut rekan Leonardo juga sudah melakukan wawancara bersama pengelola indekos Nur Hayati berikut selengkapnya Pelakunya berapa orang, bu, kalau dari sisi Livi? Dua, pakai helm semua, pakai jaket Itu ibu awalnya ngejar gimana, bu? Ya ngejar ya, saya pas keluar pintu ini saya langsung berusaha ini ngejar saya supaya dapat itu ngetar sama saya ternyata nggak bisa Sempat ngeliat CCTV ibu sebelumnya? Iya bisa Makanya saya tuh last minute nonton CCTV ya udah keburu dia udah muter tuh motor itu tuh yang diambil udah muter yaudah lah udah nggak bisa coba kalau nggak sampai muter ya kena sama saya istilahnya teriakan itu bisa saya Dia sempat nuntup pintu juga ya, bu? Oh iya, makanya nuntup pintu saya tuh berusaha mencukup pintu dulu makanya bisa keluarnya agak lambat coba kalau di pintunya masih dalam kondisi kebuka kan sebelum dia datang kan kebuka nih pintu nah pas dia datang dia udah ngecek-ngecek ke atas dia tutup lagi pintu akhirnya saya pakai tenaga dulu kan untuk ngejar dia ya nggak bisa akhirnya udah lah, nggak apa-apa itu Sempat kepegang helmnya ya, bu? Sempat saya megang helmnya berasa talinya yang di handbagnya aja saya sempat pegang tapi kurang pas saya megangnya merasa pengen dapet itu saya pengen putasnya tuh tapi itu saat itu nggak kepikiran kalau dia bawa senjata atau apa? Nggak saya tuh demi Allah saya nggak ternyata pas saya lihat kejadian ini saya dia ke Sukapura dia bawa sepi dia katanya sampai di keluarga sepinya di Sukapura tapi motornya sempat nggak diambil cuman dia udah mulai siap-siap membawa motornya orang saya bilang untung saya nggak sampai dapet Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah menonton